Halo, Assalamualaikum ketemu lagi sama aku Kiki kali ini kita mau nge-review tas lagi, sesuai dengan passion ku ya, mereview tas ini dari coach boutique namanya coach feel to 22 kenapa disebut 22? because i'm feeling 22 salah jadi kenapa disebut 22? karena dia base nya ini tuh 22 cm gitu, base tasnya jadi si feel toad ini sendiri dia ada yang size 22 ada yang size 30 ada yang size 40 i'm not mistake jadi semua ukuran itu dia berdasarkan lebar tasnya itu ada yang 30 cm, ada yang 40 cm paling besar nah untuk yang ini kilted ini, kita mau review yang kilted ini dulu dia itu back tag bawaannya tuh genduk gitu, emang ginuk-ginuk gitu ya emang dia typical kilted gitu jadi kayak berbusa-busa gitu nah kalau yang ini dia pebbled leather dia emboss gitu ya timbul, tuh lucu banget ini juga unik banget sih aku suka juga ini aku beli di coach luar ya di coach US ya yang suka banyak ekstra sale nya itu di coach US entah itu dari Macy's entah itu dari Bloomingdale's atau dari coach.com nya itu sendiri gitu atau bisa juga udah turun ke outlet di coach reserve gitu pokoknya ya pintar-pintar cari-cari aja sih kemudian untuk yang kilted ini dia tuh bahannya kulit halus smooth leather gitu dengan tag yang ginuk-ginuk ini tidak bisa di stamp ya nggak bisa di stamp gitu di bikin inisial atau apa atau gambar gitu karena emang dia tipikal backpacket kayak gitu untuk gitu ya dan dia ada kakinya nah dia tipikalnya ini smooth leather kalau apalah sama dia dari Lime Skin tuh memang imbut banget kayak takut ke scratch gitu gak sih aku ada punya beberapa tas yang tipikalnya smooth leather juga dan itu kayak gampang ke scratch gitu sih nah ini kita mau lihat dalamnya seperti apa dia tuh dapet tali panjang kalau yang ini yang kilted ini dia tali panjang itu warnanya orange orange krim krim gitu dia kayaknya menyesuaikan sama si reteknya itu kan retek-retek orange ya lucu banget sih aku suka banget gemes banget sama si kilted ini nah dia masuk dia dalamnya itu kotak gitu biasanya lost gak ada sekat-sekat atau apapun gak ada dan innernya itu dia seperti suede gitu ya atau microfiber yang halus-halus gitu deh pokoknya tuh ini gampang kotor juga sih kalau menurut aku ya dalamnya ya jadi yang lost gak ada sekat-sekat terus tutupnya itu juga magnet tapi menurutku ya cukup copet tebel ya copet friendly jadi mesti hati-hati apalagi kalau magnetnya itu copot gitu bisa tiba-tiba gitu jadi mungkin ini harus hati-hati aja sih gitu terus ada kantong juga di belakang kantong kecil mungkin untuk taruh-taruh barang yang lebih personal misalkan jam atau cincin gitu kan biar gak ya apa intinya barang-barang yang kecil gitulah gitu kantong itu terus ada carecard-nya juga ya semuanya masih sealed banget tuh aku agak sayang sih pakai kalau sealed gitu jadi gue juga-juga dijual oke oke ini modnya banyak banget karena dia emang modelnya lost gitu ya jadi tinggal diatur sedemikian rupa aja sih pakai back organizer atau ya diatur pinter-pinter ngatur lah nah kalau modnya apa aja sekarang kita mau coba masukin barang-barang yang lagi aku bawa nih hari ini aku lagi pakai coach satan ada tas eh ada tas ada dompet kira dompet kira yang memang gendat jadi aku kalau gak pakai tas yang kecil aku pasti bawa itu kalau pakai tas kecil karena pasti udah udah pasti gak muat tuh tapi below yang 18 tuh pasti gak muat bawa tas bawa dompetnya itu ukurannya hampir sama terus kita masukin juga ini ada tas BTV ini anggap aja kayak mukana kecil gitu ya kita masukin dan muat sekilas tentang coach satan yang lagi aku pakai tuh yang warna merah itu juga produknya coach butik dan aku dan emang kalau kalau produk butik itu memang dia dari segi material tuh emang udah beda ya guys ya jadi jangan dibandingin sama outlet dua-duanya itu sama-sama autentic outlet dan butik tapi butik itu pasti lebih mahal kenapa? karena materialnya materialnya juga beda gitu ini semuanya udah kita masukin di atasnya tuh masih bisa masih muat payung atau tander tuh masih bisa kalau gak mau ditutup tapi kalau misalkan mau ditutup ya udah gak muat lagi atau bisa bisa sih kayaknya masih muat kalau diatur-atur atau pakai kalian pakai back organizer gitu dan ini muatannya tuh banyak trust me ini tuh banyak banget karena bener-bener the loss tapi kulitnya halus banget guys ya ampun sayang banget kasih pakenya tapi untungnya dia ada kakinya ya jadi insya Allah aman dari meja-meja kotor misalnya lagi di food court gitu kan mau naruh aman gitu ternyata basah eh untung ada kakinya gitu kan nah secara bau kulitnya entah kenapa kulit si yang guilted ini dia tuh lebih bau kulit gitu kayak lebih khas gitu bau kulitnya dibanding sih yang emboss ini wangi kulitnya nih kulit banget gitu gak tau mungkin jenis atau dalam prosesnya mungkin beda ya pemosisannya secara satu lagi satu smooth leather satu pebble leather jadi udah pasti beda yang emboss tuh itu juga cantik banget lihat deh dia tuh timbul gitu jadi dua-duanya ini unik karena aku tuh suka tas-tas yang unik gitu jadi aku membelinya walaupun ujung-ujungnya sayang dipakai dua-duanya ini punya kelebihannya masing-masing kelebihan dan kekurangan masing-masing kalau yang guilted ini dia unik banget aku udah pernah pakai yang kulitnya halus kayak kira soft lamp itu tuh gampang banget kekikis jadi aku takut sih tapi lucu gimana dong tetep dibeli tuh dia halus banget nah ya ampun gemoy banget gak sih jadi jadi tuh harus hati-hati sih menurut aku maksudnya emang bener menurut aku ya yang tas-tas tas-tas yang smooth leather itu kurang cocok dipakai untuk daily menurut aku tapi ya itu kembali lagi ke masing-masing gitu mau dipakai daily juga gak apa-apa nah kalau yang emboss ini dia juga dapat tali panjang pastinya tapi kalau yang emboss ini dia tali panjangnya itu warnanya tuh coklat susu gitu yang pastinya masih matching sama warna tasnya ya kalau yang tadi kan warna orange kalau yang ini tuh warna coklat susu gitu kayak keren gitu dalamnya sama nah ini tagnya back tag back tagnya hanging tagnya itu dia juga bahannya pebble jadi kalau yang suka personalize suka apa bikin-bikin inisial nama nah itu bisa dibawa aja ke ke butik coach indo bisa kok setahu aku karena ini memang produk butik ya kalau misalkan kamu beli produk coach outlet sih gak bisa setahu aku tapi kalau memang dia produknya butik bisa terus sama semuanya sama tadi dalamnya juga sweat gitu microfiber ini bawahnya juga ada kakinya juga semuanya pebble kalau pebble lebih aman sih lebih ini ya lebih tenang hati gitu kalau pakai nah ini sama bahan kayak si coach satan ini tuh teksturnya sama kan ini sama sampai belt leather memang dan si coach satan ini memang itu enak dipakai buat hari-hari oke guys terima kasih sudah menyimak review singkat dari aku about coach field tote yang size 22 anyway by the way ini yang field tote ini udah sold ya guys ya masih available yang embossed dan jangan lupa mampir-mampir ke IG aku di shop at sunindy di follow juga karena aku sering buka PO ready stock juga aku post disana sama pre-love call free aku yang pasti good deal dan kondisinya masih excellent banget dan pastinya authentic ya guys oke guys jangan lupa di komen di like di subscribe komen apalagi tas yang mau aku review semoga membantu reviewan aku kali ini kita ketemu di review-review berikutnya bye